Sementara itu pemirsa kalangan DPRD Kabupaten TTS menduga keterlambatan kinerja unit layanan POKJAD proyek-proyek pembangunan di daerah karena adanya intervensi elit. Pasalnya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sebagai pundi-pundi penghasil rupiah bagi para elit. Tudingan kalangan DPRD TTS soal dugaan adanya mafia hantu di tubuh Pemda TTS sangat beralasan. Lantaran kelompok kerja ULP yang bersentuhan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sebagai pundi-pundi penghasil rupiah bagi para elit dalam lingkaran mafia hantu. Fenomena mafia hantu tersebut berujung tarik ulur penetapan POKJAD ULP yang turut berdampak terhadap keterlambatan bahkan mandeknya program pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Terkait program pengadaan barang dan jasa pemerintah 2015 grafiknya meningkat dari tahun 2014 lalu lantaran alokasi dana dalam dokumen APBD tahun 2015 mencapai 700 miliar rupiah. Dari ribuan paket proyek yang telah direncanakan 64 SKPD dalam dokumen APBD, 160 paket diantaranya akan dilelangkan ULP. Anggota DPRD TTS Uksam Selan menuding adanya mafia besar alias mafia hantu di tubuh Pemda TTS terkait perekrutan anggota POKJAD bagi proses pelelangan barang dan jasa. Dari ribuan paket proyek yang telah direncanakan ULP yang telah direncanakan ULP yang telah direncanakan ULP. Ada mafia besar dibagi antara kepentingan edik di daerah yang tidak terlaku melihat misalnya dalam perekrutan proyek dan juga proses melakukan pelelangan. Ambil-ambil tidak besar yang terlaku ketika. Omong kosong kali tidak ketika. Misalnya sebaiknya punya interval waktu target bahwa itu. Kami akan menyelesaikannya misalnya batas terakhir-terakhir, misalnya diselesaikannya. Misalnya misalnya mulai 1 Juli, teman-teman kota, maka rata-rata proyekan hampir 60 hari kita. Uksam mendesak pemerintah daerah di bawah kendali Bupati Paul Mela dan Wakil Bupati Obed Naid Boho segera mengambil tindakan nyata, mengatasi persoalan tersebut sekaligus menetapkan interval waktu pelaksanaan dan penyelesaian program pembangunan infrastruktur.